Halo, ketemu lagi sama aku Nende Anandia. Hari ini aku mau bandingkan tiga moisturizer-nya Skintific yang kebetulan udah aku cobain semua dan nanti aku juga bakal jawabin beberapa pertanyaan soal tiga produk ini tentunya ya. Yang pertanyaannya tuh udah masuk di question box Instagram aku. Ada beberapa juga yang aku pilihin dari YouTube comments dan nanti aku juga bakal update sedikit nih guys soal hasil pemakaian dari si Travel Biome ini. Karena makin kesini kan makin lama aku pakenya dan kebetulan ada beberapa kondisi yang pengen aku sharing lagi sama kalian. So ya let's jump into it. Oke jadi aku tuh salah satu orang yang mencoba produk Skintific karena viral gitu ya tapi ternyata pelembapnya tuh bagus-bagus. aku suka banget sama formulanya yang selalu dibikin ringan tapi hidrasinya tuh tetep dapet, melembapkannya dapet, menenangkannya juga dan dia tuh selalu masukin ceramide gitu ya ke dalam produknya ini yang manfaatnya bagus untuk memperkuat skin barrier kita. Moisturizer ini juga nggak ada alkoholnya, nggak ada parfumnya so I love it. So far aku udah cobain tiga jenis moisturizer-nya ya mulai dari barrier skin repair yang warna biru terus ada versi brightening-nya yang warna pink dan yang terakhir kemarin itu adalah si Travel Biome Skin Reborn Nosturizer semuanya udah pernah aku mention dan ada reviewnya juga di YouTube channel aku jadi kalau kalian pengen nonton ya full reviewnya seperti apa per masing-masing produknya nanti bisa cek juga tapi kali ini aku bikinin video perbandingannya karena ternyata cukup banyak yang nanya bagusannya mana sih sebenarnya antara bertiga ini mungkin karena variannya agak banyak jadi bingung gitu ya menentukan mana yang harus dipilihin gitu. Nah kalau menurut aku sebenarnya pertanyaannya tuh bukan soal bagusan yang mana guys melainkan mendingan yang mana nih untuk kebutuhan kulit kalian soalnya tiga varian ini itu peruntukannya berbeda buat jenis kulit dan masalah kulit yang berbeda juga jadi kita nggak bisa head to head gitu bandingin ya so lebih baik kalian simak videonya lalu kalian tentuin mana nih kira-kira karakteristiknya yang masuk sama kebutuhan kulit kalian ringkasan dari aku sih kalau yang biru ini yang barrier repair dia kandungannya paling basic paling simple dan paling netral juga untuk dikombinasiin sama skincare lainnya dia punya highlight ingredients yang nggak neko-neko guys ada lima kali ceramide ada hyaluronic acid centella asiatica sampai marine collagen juga intinya sih bener-bener fokus untuk menjaga hidrasi di kulit kita menenangkan dan bisa kuatkan skin barrier aku pun ya kalau lagi bingung mau pakai pelembab apa salah satu yang aku ambil adalah si biru ini karena dia tuh gampang banget untuk dikombinasikan sama skincare apapun yang lagi kita pakai aku juga suka pakai ini buat mengistirahatkan kulit yang lagi bermasalah gitu terutama kalau lagi ada bibit-bibit jerawat kecil atau kayak tiba-tiba mukanya kerasa agak panas gitu ya pakai sebuah skincare pelembab ini bisa digunakan oleh semua jenis kulit ya guys terutama untuk kalian yang kulitnya sama kayak aku kombinasi ini masih sangat bersahabat kulit oily pun aku sering baca dari komentar-komentar ternyata pada cocok juga pakai si biru ini untuk kulit berjerawat kalian mau pakai skincare etnik kalian terus ditutup sama pelembab ini juga aman banget lalu bisa digunakan oleh remaja ibu hamil ibu menyusui pokoknya ini kayak bisa dipakai oleh semua orang dan jenis kulit apapun sampai kayak masalah kulit apapun gitu loh guys Nah sekarang kita lihat varian yang warna pink ya atau yang brightening moisturizer ini menurut aku yang warna pink ini dia tuh kayak versi barrier repair tapi ketambahan kandungan pencerah di dalamnya guys di sini paling besar ada naya senamai tiga persen ada alfa arbutin dan ada trinexamic acidnya juga jadi yang pink ini kayak manfaatnya tuh lebih komplit lagi ya dia nggak cuman bisa untuk melembabkan menenangkan dan perkuat skin barrier doang tapi dia juga punya manfaat atau punya kemampuan untuk mencerahkan kulit dan melawan radikal bebas juga cuman kan gak semua kulit orang nih bisa cocok sama naya senamai ataupun alfa arbutin ya entah karena kulitnya tuh masih pemula belum biasa gitu ya belum tersentuh sama bahan aktif tersebut atau memang ada alergi atau memang lagi jadi ibu hamil dan ibu menyusui nih yang kebetulan memang tidak diperbolehkan untuk pakai alfa arbutin terus untuk kulit yang lagi berjerawat juga disarankannya tidak pakai ini dulu ya kecuali tinggal bekas-bekas jerawatnya aja jadi garis besarnya brightening moisturizer gel ini benefitnya memang lebih banyak ya terutama untuk kulit yang masalahnya kusem atau ada hiperpigmentasi juga tapi memang ada beberapa kondisi kulit yang nggak bisa pakai kandungan yang ada di dalam brightening biomosturizer gel ini next kalau untuk varian yang travel biomosturizer ya menurut aku yang satu ini tuh kayak versi upgrade-nya dari pelembab birunya skintipik yang travel ini tuh lebih intensif lagi gitu loh kerjanya melembabkannya lebih berasa terus untuk kandungan yang bisa memperkuat skin barrier itu juga lebih medok lagi karena disini nggak cuman pakai lima kali ceramide doang melainkan ada probiotic kompleksnya yang dia itu bisa menjaga atau menyeimbangkan microflora yang ada di kulit kita plus pelembab ini kan juga ada travelnya yang bisa membantu dalam proses skin reborn jadi untuk kulit kita yang lagi freak out iritasi ataupun kulit kering pelembab ini akan sangat membantu bikin kulit kita tuh lebih sehat bikin kulit kita lebih sapel juga sekarang kita akan lihat perbedaan dari tekstur ketiga produk ini karena ada perbedaannya juga nih nah kalian bisa lihat semuanya ini berupa gel ya cuman yang varian travel dia tuh nggak sekedar gel biasa melainkan krim gel bagian putihnya tuh adalah krim dan yang transparan adalah gel buat aku barrier repair dia tuh kerasa lebih light lebih watery lebih nampol juga hidrasinya jadi aman banget nih di kulit berminyak ataupun kombinasi dan segala jenis masalah kulit juga bisa pake pelembab ini kok pokoknya general banget lah basic juga dan simple gitu kalau yang brightening dia tuh sekilas mirip ya sama barrier repair tapi abis dibawarkan kayak gini kerasa kalau dia lebih sedikit melembabkan guys jadi lebih bisa nih untuk merangkul kulit yang normal cenderung kering dan juga yang punya problem kulit kusum sedangkan yang varian travel dia tuh paling juara lembabnya guys jadi lebih cocok nih untuk yang normal to dry skin yang mungkin lagi mengalami dry acne atau kasus dirawat di kulit kering gitu ataupun kulitnya lagi iritasi ini bagus banget pakaian travel tapi aku senengnya ketiga pelembab ini tuh sama-sama ngasih rasa seger ke kulit jadi bikin nyaman gitu loh waktu dipake nah dari ketiga produk ini yang paling sering banget aku pakai itu adalah yang biru yang barrier dia repair karena dia tuh masuk banget di segala kondisi kulit aku terus dia juga gampang ya dikombinasiin sama skincare apapun yang pengen aku pakai tapi untuk kondisi kulit tertentu misalkan lagi kusem banget ya aku bakal menunjang skincare pencerah aku sama moisturizer yang warna pink ini atau brightening moisturizer gelnya skintific dan kalau kulitnya lagi kering ataupun butuh sesuatu yang bisa lebih intensif lagi memperkuat skin barrier aku bakal pakai yang travel jadi disesuaikan lagi sama kebutuhan Oke sekarang saatnya aku nanggepin pertanyaan teman-teman soal pelembabnya skintific kita mulai dulu dari pertanyaan pertama ya yang teringan yang mana pas dipakai nggak kayak minyakan gitu kakak nah kalau yang dimaksud paling ringan ini adalah yang paling cepat meresap jawaban aku adalah si pelembabnya yang biru barrier repair karena dia tuh lebih watery jadi lebih cepat meresap dan finishnya itu juga nggak minyakan hasil versus klaim masing-masing produk Oke kita mulai dulu dari yang barrier repair yang warna biru klaimnya bisa melembabkan Yes menutrisi Iya membantu tampak lebih cerah menurut aku bukan lebih cerah sih tapi kalau kelihatan lebih seger Yes bisa mengunci hidrasi Iya menghaluskan tekstur kulit aku setuju tapi tekstur kulit yang bukan bopeng ya guys melainkan lebih ke geradakan gitu loh soalnya salah satu penyebab kulit yang geradakan itu adalah kulit dehidrasi dan pelembab ini tuh hidrasinya bagus banget jadi bisa membantu sekarang pelembabnya warna pink ya bisa bantu jaga kelembapan Iya menghaluskan Iya bikin lebih cerah menurut aku setengah setuju sih karena pelembab ini setelah aku pakai kalian bisa lihat juga di dokumentasi waktu aku review ya pelembab ini itu bikin kulit nggak gampang kusam tapi dia nggak bisa bikin kulit kayak lebih cerah sampai naik tingkatan gitu guys jadi setengah setuju lanjut ke yang travel biome klaimnya bisa mengurangi breakout dan iritasi Iya ini aku sempat cantumin juga di dokumentasi aku kemarin ya bibit jerawat aku tuh berkurang sama red spotnya juga berkurang dan klaim selanjutnya bisa jaga kelembapan kulit Iya memberikan nutrisi Iya bikin kulit tampak lebih cerah no kalau di aku efek mencerahkannya nggak ada sih kalau beruntusan wajah kusam bekas jerawat menghitam pakai biru apa pink nah karena kamu disini ada masalah beruntusan aku nyaraninnya untuk pakai yang biru dulu kalau beruntusannya udah reda pakai yang biru baru bisa move untuk ngatasin kulit kusam sama bekas jerawatnya ini pakai pelembabnya skintipik yang warna pink ya tapi karena kamu ini bilangnya bekas jerawatnya tuh udah menghitam saran aku sih mungkin pelembabnya yang pink itu nanti bisa dibarengin sama serumnya skintipik juga yang nyacinamide yang warna pink itu kombinasi yang bagus banget jadi kerjanya bisa lebih optimal karena kalau bekas jerawat yang udah menghitam itu bakal kayak lebih gitu kan untuk ngatasinnya lebih effort lagi kita lanjut lagi ini ada komentar di video review travel moisturizer aku kemarin dan ini cukup menarik komentarnya kalau di kemasan yang aku beli ada nyacinamide apa beda kandungan jadi buat yang belum nonton video reviewnya waktu itu produk yang aku pakai review kebetulan nggak ada kandungan nyacinamide guys dan aku tuh dapat komentar dari teman kita ini lalu penasaran akhirnya aku udah punya satu lagi aku yang cocokin ternyata bener kata teman kita produk yang baru aku terima ini pun ada kandungan nyacinamide nya dan aku nggak juga kalau kandungan trufflenya itu urutannya pindah jadi lebih tinggi ceramide nya dan salah satu kandungan laktobacillus nya juga nggak ada tapi kalau secara rasa kedua produk ini tuh masih sama aja sih Oke sekarang aku mau sedikit update untuk hasil pemakaian dari truffle bio moisturizer ini jadi aku tuh suka banget sama efek dari pelembab terbarunya skintipik ini yang bikin muka tuh langsung kerasa lebih kenyal lebih halus lembabnya juga lebih nampok tapi sayangnya kemarin aku tuh sempat melakukan kesalahan pemakaian guys dan berujung mendapatkan masalah kulit gitu semoga ini nanti bisa jadi pembelajaran untuk kalian juga ya jadi aku tuh sempat nyongkel pelembabnya tuh terlalu dalam dan berujung kebanyakan ya ngambil isinya itu sedangkan kalau dikemasannya sendiri disarankannya untuk ngambil full pearl berarti kan satu buletan penuh itu aja gitu kan dan aku ngambilnya tuh sekitar kayak dua pearl gitu loh nggak sengaja sih tapi udah keconkel masa dibalikin lagi gitu kan jadi ya udah aku pakai dan ternyata besok paginya mukaku tuh langsung timbul kayak reaksi alergi gitu rasanya gatel agak panas-panas juga dan khususnya area bawah mataku tuh kayak parah banget sih aku nggak tahu penyebabnya apakah karena kebanyakan pakai produknya mukaku jadi kerasa lembab banget dan kulitku nggak suka atau karena kelebihan probiotik aku orang tahu dan yang aku lakuin waktu itu adalah aku break dulu nggak pakai si travel biome ini dan alhamdulillahnya setelah seminggu iritasinya tuh kayak meredak ya lalu aku coba lagi setelah meredak itu aku coba lagi pakai dia tapi bener-bener takarannya tuh pas ya satu buletan aja ternyata aman nggak terjadi apa-apa gitu so ya dari sini kalian bisa ambil pelajaran untuk selalu menaati instruksi dari kemasan produk apapun yang kalian pakai tapi overall sampai sekarang aku tetap suka sama efek dari bikin kulit kita tuh langsung kerasa lebih sapel lebih kenyal dan yah itu dia pembahasan kita hari ini guys semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian dan kalau kalian pengen cobain salah satu pelembabnya bisa banget nanti cek link pembeliannya ada di deskripsi aku kasih di sana thank you udah nonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya ya bye selamat menikmati